Hujan lembat dan angin kencang membuat pohon tumbang di sejublah titik ibu kota. Ya, pemirsa, selain itu tumbangnya pohon dan genangan air ini menyebabkan arus lalu lintas di Kuningan macet total hingga malam hari. Dan berikut laporan Dita Faisal dari Kuningan Jakarta Selatan pukul 9 malam tadi. Ini adalah dampak dari genangan dan juga banjir di sejublah titik di Jakarta. Berdasarkan rilis dari BP BDDK Jakarta adanya hujan dan kemudian berdampak pada genangan yaitu 10 sampai dengan 40 cm. Dan ini menyebabkan banjir di Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan juga Jakarta Timur. Tidak hanya banjir tetapi juga ada pohon tumbang yang menutupi jalan sehingga arus lalu lintas di beberapa ruas jalan menjadi macet total. Kemudian tidak hanya BP BDD yang merilis informasi terkait dengan banjir, BMKG juga menginformasikan bahwa selama beberapa pekan ke depan, wilayah DKI Jakarta khususnya akan diguir hujan selama satu pekan. Dan ini hujan dengan intensitas lebat disertai juga dengan angin kencang dan juga petir. Tidak hanya ibu kota tetapi juga beberapa wilayah di Indonesia seperti halnya Sumatera, kemudian Jawa dan Kalimantan. Untuk Anda yang akan beraktivitas hati-hati berkendara dan jangan lupa untuk membawa jaket dan pastikan kendaraan Anda bisa digunakan dengan baik dalam kondisi yang baik pula. Saya Dita Faisal dan Rizky Fardiansah, TV One mengaparkan. Terima kasih telah menonton!